Inilah durian-durian lokal unggulan hasil budidaya para petani di 20 desa di Kabupaten Purworejo. Digelar Dinas Pertanian Pangan, Kelautan, dan Perikanan Purworejo Rabu Siang, sebanyak 33 durian dilombakan. Juri menilai seluruh bagian buah durian, mulai dari kulit, daging, hingga biji. Selain ketebalan daging dan aroma yang tajam, buah durian yang nilainya tinggi adalah mempunyai komposisi rasa yang tepat. Durian Purworejo itu ada manisnya agak baik untuk rasa, jadi ada manis agak baik, karena untuk kembian itu yang menjadi kembian itu ada komposisi, ada manisnya juga ada baik, jadi lebih banyak dicari. Untuk para maniak lebih mengutamakan ada komposisi manis dan baik. Dengan melakukan sertifikasi tiga varietas pemenang lomba, pemerintah Kabupaten Purworejo berupaya mengembangkan varietas durian pemenang lomba untuk dijadikan unggulan Purworejo. Kegiatan ini diharapkan dapat lebih mengenalkan potensi durian lokal, apalagi Purworejo telah dikenal sebagai kota penghasil durian. Yaitu mencari publik unggul dan varietas unggul dari sembilan kecamatan tersebut. Dan tentunya ini merupakan event yang dapat juga diberikan kepada masyarakat sebagai event tahunan yang tentunya akan dihadiri oleh para wisatawan dari luar kota. Tak hanya lomba, Panitia juga membuat bazar durian yang disambut dengan antusiasme warga yang rela berdesakan untuk membeli durian dengan harga yang murah. Panitia juga menyiapkan spot foto bersama putri durian, yakni dua gadis berpakaian gaun dengan hiasan buah durian. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.